Pateran Sulawesi tahapi beroperasi Juli tahun 2019 tahun ini ditargetkan mampu merampungkan 44 km. Selebis Magazine, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus mengebut perampungan sejumlah mega proyek. Salah satunya, proyek jalur kereta api Trans Sulawesi. Proyek yang akan menjadi moda transportasi masal ini rencananya bakal diuji coba pada Juli mendatang. Merujuk pada data balai perkereta apian, proyek tahapi yang melintasi Makassar Pare-Pare. Saat ini terus berlanjut dan hampir menyelesaikan mainline track di Kabupaten Baru. Ada pun mainline yang dikerjakan yaitu sepanjang 42,8 km. Kepala Divisi Monitoring dan Komunikasi Publik Perkereta Apian, Arinova G Utama menjelaskan mainline track yang dalam proses perampungan itu tepatnya berada di Desa Pancana hingga Desa Palangrok Kabupaten Baru. Untuk mainline track kami optimistis bisa segera rampung dari target 44 km tahun ini. Kami masih terus melanjutkan pengerjaannya, ungkap Arinovra, Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2019. Dari progres tersebut, maka ditargetkan pada pertengahan 2019 prasarana badan jalan kereta api Trans Sulawesi siap dioperasikan. Sesuai rencana, pengujian jalur akan dilakukan pada Juli-Agustus tahun 2019. Optimisme itu sejalan dengan perampingan segmen kabupaten baru yang hampir mencapai 100%. Ada pun ada tahap I dan II di jalur baru pare-pare pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun. Secara total panjang rel kereta api yang akan dirampungkan yakni sepanjang 110 km. Selanjutnya, pembangunan jalur Pangkep Maros juga akan kembali dikebut. Arinovra mengakui, untuk jalur Pangkep Maros belum ada progres yang signifikan. Di jalur Kabupaten Pangkep Maros memang masih 0%, karena masih pada tahapan lelang barang dan jasa. Jadi hingga saat ini sama sekali belum tersentuh oleh proses pembangunan. Selanjutnya, pembangunan jalur Pangkep Maros juga akan kembali dikebut. Arinovra mengakui, untuk jalur Pangkep Maros belum ada progres yang signifikan. Kendala lainnya masih soal kebebasan lelahan. Terang Arinovra, persoalan tanah memang-memang tak pernah menjadi perkara mudah. Karenanya, balai perkereta api yang masih terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk diharapkannya dukungan dan kerjasama dari masyarakat. Meski begitu, dalam tahap pembebasan lelahan di jalur Pangkep Maros, Arinovra mengatakan saat ini sudah masuk PIMA Praisal. Ia menyebut anggaran pembebasan lahan di kedua wilayah itu, sudah dianggarkan melalui LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Jika tidak ada kendala di lapangan dan berkas administrasi lengkap, pembayaran ganti kelayakan lahan bisa mulai pada pertengahan 2019 ungkapnya. Pemerintah sepertinya memang ingin segera memanfaatkan Katran Sulawesi. Belum rampung tahap IMEGA proyek itu, pemerintah pusat sudah merancang model baru dalam pemanfaatan Katran Sulawesi. Bentuk pemanfaatan itu yakni berupa kawasan industri di beberapa titik jalur kereta api yang melintasi metasar pare-pare. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perencana Pembangunan Nasional, PTM. Bambang Brojo Negoro, ia mengatakan, pemerintah tengah mendorong pengembangan kawasan industri baru yang potensial di beberapa titik proyek yang mulai dibangun sejak 2015 ini. Kereta api Trans Sulawesi ini nantinya tidak hanya mengangkut orang saja tetapi juga barang. Jadi, di beberapa titik jalur kereta api Makassar pare-pare bisa menjadi koridor baru kawasan industri lebih sosial. Ungkap Bambang di Makassar beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti kawasan industri itu, Bambang akan lebih agresif untuk mencari investor dalam pengembangannya. Bambang mengaku optimistis bahwa sejumlah investor akan tertarik untuk menggarap proyek tersebut. Apalagi Bambang melanjutkan, kawasan industri itu akan lebih dimudahkan dengan adanya transportasi pengangkutan barang. Sebagai gambaran kawasan industri tersebut akan dibangun pabrik. Tendati demikian, kebijakan itu akan tetap diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Sudah menjadi komitmen pemerintah, kami akan terus mendorong pengembangan proyek strategis nasional PSN ini. Kami juga berupaya memfasilitasi dengan membuka sistem kerjasama badan usaha, jelas Bambang. Editor, Mustafa Kamal Demikian diberitakan Selebase Magazine